Wuhaykum tahiyyatan islamiyatan Tahiyyatan mubarakah Wanubasyirkum Tahiyyatan ahlul jannah Hening bukan berarti diam Jauh bukan berarti lupa Biar mata tak bosan untuk bertemu pandang Biar raga tak bosan untuk bersuah Tetapi di hati kita tetap ada ukuah Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahillazi An'ama bin ya'madil imani wal islam Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Segala puji bagi Allah Telah memberi nikmat iman dan kesehatan Salawat berangkai salam Kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Dengan melafazkan Allahumma salli arad sayyidina Muhammad Hadirin yang kami cintai Napoleon seorang orientalis berkebangsaan Perancis mengatakan The principle of Quran with a lot of striking can lead man to happiness Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat Ungkapan tersebut mengisyaratkan kepada kita Bahwa Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menembus likaliku perjuangan yang panjang Al-Quran adalah laksana benteng yang kokoh dalam mengkantar tipuan dan godaan syaitan Al-Quran laksana jimat penyelamat dari kesesatan hidup Pendek kata Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang diberi petunjuk Yang senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman Oleh karena itu, Rasul mengatakan Bacalah dan kajilah Al-Quran Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong Hadirin yang kami cintai Al-Quran adalah sebagai petunjuk pedoman hidup manusia Maka pada kali ini kami akan menyampaikan syarahan dengan tema Al-Quran dan masa depan peradaban manusia Dengan rujukan surat Yunus ayat 57 A'adhu billahi minas syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhannasu qadja'askum maw'inzatum minrabbikum maw'inzatum minrabbikum wa shifa'un lima fil sudur Wa gudaw wa rahmatullil mu'minin Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut asma Allah Yang maha pengasih berlimpah kasih Hai manusia Sesungguhnya telah datang kepadamu Pelajaran dari Tuhanmu Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit Yang berada di dalam dada Dan petunjuk serta rahmat Bagi orang-orang yang beriman Hadirin yang kami cintai Sungguh telah datang kepada manusia Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan Maka yang harus dilakukan Dengan dapat memahami Al-Quran secara tekstual Yakni memahami Al-Quran dari segi kebahasaan Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Toha ayat 113 Demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab Dan kami telah menerangkan berulang kali Di dalamnya Sebagian dari ancaman Agar mereka bertakwa Agar Al-Quran itu Menimbulkan pelajaran bagi mereka Hadirin rahimakumullah Di dalam kitab suci Al-Jami' Al-Bayyan Antawil Al-Quran Imam Al-Tabrani menjelaskan Bahwa firman Allah di atas adalah Apa yang diperingatkan kepada mereka Merupakan perintah Allah Hukumannya Dan merupakan ketetapan-ketetapannya Terhadap umat-umat sebelum mereka Hadirin yang kami cintai Jika kita perhatikan secara saksama Maka kita dapatkan bahwa Ayat di atas menjadikan Kedatangan Al-Quran bagi umat mereka Mengandung salah satu tujuan dari pokok Yaitu Yang pertama Agar mereka bertakwa kepada Allah Atau agar kitab suci tersebut Mengandung nilai-nilai ilmiah bagi mereka Sehingga mereka terhindar dari siksaan duniawi dan ukrawi Yang kedua Menimbulkan pengajaran atau pendidikan terhadap mereka Yang ini Mengundang mereka untuk berpikir dan ingat Sehingga pada akhirnya Mengantar mereka bertakwa Demikianlah menurut Profesor Dr. Muhammad Quraishihab Dalam tafsir Al-Misbah Maka jelaslah bahwa Benar-benar Al-Quran merupakan ilmu pengetahuan Hal ini juga bisa dilihat dan ditemukannya Kata-kata ilmu dalam berbagai bentuk Di dalam Al-Quran Yang terulang sebanyak 854 kali Di samping itu Banyak pula ayat-ayat Al-Quran Yang menganjurkan untuk menggunakan Akal pikiran Penalaran Dan sebagainya Untuk itu Tidak ada yang lebih baik dituntut Dari suatu kitab agama Yang menyangkut bidang ilmu Kecuali anjuran untuk berpikir Serta Tidak menetapkan Suatu ketetapan Yang tidak membatasinya Al-Quran merupakan firman Allah Yang tidak mengandung kontradiksi Al-Quran lah kitab Yang diturunkan oleh Allah Kepada utusannya Sebagai petunjuk Al-Quran lah kitab terakhir Dan dalam penjagaan Allah Oleh sebab itu Sains berkembang cepat Apabila dituntun oleh Al-Quran Dan mengambil kebenaran darinya Karena Hanya dengan demikian Sains mengikuti jalan Allah Ketika jalan yang bertentangan Dengan agama diambil Para ilmuwan menianyikan Waktu dan sumber daya Serta menghalangi kemajuan sains Demikianlah Menurut Harun Yahya Di dalam The Quran Is the way to science Lalu Bagaimanakah Dinamika Keilmuan umat Islam Saat ini Data Badan penelitian Internasional Menyebutkan Israel Yang notabene Yahudi Dalam 1 juta penduduk Memiliki 1.600 pakar Pengetahuan Amerika Yang notabene Nasrani Dalam 1 juta penduduk Memiliki 160 pakar Pengetahuan Sedangkan Indonesia Yang notabene Mayoritas muslim Terbesar di dunia Dalam 1 juta penduduk Memiliki 65 pakar Yang muslimnya Hanya 6 orang Oleh karenanya Dalam bidang ilmu Sains dan teknologi Kita masih Tertinggal jauh Oleh Bangsa-bangsa lain Kita masih Jauh tertinggal Dengan Amerika Korea Dan Jepang Padahal 14 abad Yang lalu Kita diperintahkan Untuk membaca Dan menggali Ilmu pengetahuan Bacalah Al-Quran Agar hidup teratur Bacalah alam Supaya lahir Karya-karya luhur Dan baca diri kita Agar tidak takabur Sebab Membaca dalam Islam Harus dibaringi Serta diimbangi Dengan Bismi Rabbika Lazi Khalaq Sadakallahu Al-Azim Dengan Menyebut Nama Tuhan Yang Maha Pencipta Maha Benar Allah Dengan Segala Firmannya Hadirin Yang kami Cintai Akan Akan Tetapi Untuk Memahami Dengan jelas Dan benar Terhadap Interpretasi Dari firman-firman Allah Di dalam Al-Quran Yang menjelaskan Tentang korelasi Antara Ilmu pengetahuan Dan Al-Quran Yang telah Digariskan Semoga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Noodle TV